yang masih didera kebakaran hutan lahan. Tim gabungan pemadam kebakaran hutan dan lahan di Desa Betung, Kabupaten Muaro Jambi bahkan terpaksa mundur karena besarnya kobaran api. Hingga selasa pagi, kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi belum dapat dipadamkan. Kuatnya tiupan angin serta minimnya sumber air, membuat petugas kesulitan padamkan api. Bahkan puluhan warga dan petugas yang memadamkan Desa Betung sempat mundur sementara karena kobaran api yang terus membesar. Namun upaya pemadaman laju api akan terus dilakukan karena lokasi kebakaran hanya berjarak 2 km dari permukiman penduduk. Saat ini kita harus dijamin, kita terpaksa. Selain terus berupaya padamkan kebakaran, Direkturat Reserse Kriminal Khusus Pada Jambi bergerak cepat. Petugas menyegel lahan perusahaan perkebunan yang diduga jadi penyebab kebakaran hutan dan lahan di Desa Sipin, Kabupaten Muaro Jambi. Menurut petugas perusahaan ini terbukti bersalah, mereka membuka lahan perkebunan dengan cara membakar lahan seluas 972 hektare. Untuk lahan areal kebun PT.MHS di Desa Sipin, Teluk Durang, Kecapatan Kumpi Ulu, Kabupaten Muaro Jambi. Luas areal ini lebih kurang 972 hektare. Selain PT.MHS, Polda Jambi juga mengusut 4 perusahaan lainnya, yaitu PT. Reki, PT. Adga, PT. BEP, dan PT. SNP yang juga diduga sebagai penyebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Maraknya kebakaran hutan dan lahan di Jambi mengakibatkan kualitas udara di Jambi berada pada level berbahaya. Ya Allah, baru jam 11 siang, sudah kayak kalam. Sabtu lalu, langit di Kabupaten Muaro Jambi bahkan berubah menjadi merah. Hal ini terjadi akibat tebalnya asap hingga menutupi cahaya matahari. Bima Pertama melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!